iya iya mana mungkin di tengah-tengah hutan ada warung lesehan gitu loh bang pas di jalan itu lu liat juga google mapnya bergerak? iya gua selalu pantau tapi jamnya ga berkurang? jamnya ga berkurang gua ngeliat sosok yang seumur hidup ga pernah gua liat rambutnya panjang banget, rambutnya panjang jadi ini pohon nih terus dia tuh kayak gini nih nanggel gitu di pohon kembali lagi bersama gua Fajar Aditya kali ini di Om Mahmat season 2 terima kasih buat kalian yang telah klik video kali ini malam jumat waktunya sama narasumber tapi sebelum gua lanjutin jangan lupa tonton juga video kita sebelumnya yang ini selamat malam kak Elsa selamat malam bang Fajar tersesat dari Majalengka ke Tangerang saat naik motor itu berapa lama lu tersesat? kalo ditotalin sih untuk tersesatnya aja sekitar 8 jam 8 jam? dan itu bener-bener cuman motor lu doang? motor gua doang ga ada warga kah? ga ada apa yang lu rasakan pada saat itu? yang gua rasain saat itu gua takut gua kesel dan ya pokoknya campur aduk lah sebelumnya emang lu udah sering pergi daerah tersebut naik motor? kalo untuk pergi sih untuk ke daerah itu kita belum kita belum pernah karena pertama kali itu doang jadi bener-bener pertama kali ya? pertama kali oke ditahan dulu cerita lu kak sebelum gua lanjutin jangan lupa juga dukung terus karya-karya RJ5 dengan cara subscribe, like, komen yang banyak biar kita makin semangat bikin videonya jangan lupa juga follow instagram gua dari laditya sama rj5 official so gua rasa langsung saja berikut adalah ceritanya jadi ceritanya itu 2019 gua mudik ke majalengka tapi kejadiannya pas arah arus pulang arus pulang arus balik jadi sekitar jam setengah tiga gua pulang dan disitu sebenernya sih gua gak niat lewat situ karena biasanya itu gua kalo mudik atau arus balik gua lewatnya jalur pantura Cikampek Karawang Bekasi Jakarta sama nyampe lah ke Tangerang dan saat itu gua ke mau ke Cianjur mau ke Cianjur karena gua pikir kan gua cuti masih lama dan laki gua juga cuti masih lama kan sayang kalo langsung pulang dan inisiatif gua buat main yang kita ke Cianjur yuk aku pengen makan adalah makanan yang kesukaan gua disana yaudah yuk jalan tapi kamu tau jalan gak? enggak gak tau akhirnya udah lah gampang karena ada google map pake google map dan kita lihat di google map itu sekitar 4 jam 39 menit gua pikir kan waktu yang cukup deket lah ya jadi harusnya itu lu sampe sekitar jam 7 malem lah ya? eee jam 7 jam 8 yang seharusnya ya cuman kan disitu kita gak tau apa yang depannya akan terjadi kan eee jalan jalan motor juga udah full semuanya udah safety jalan nah waktu maghrib kita sholat dulu biasa lah berhenti karena posisi juga macet jalan raya kita berhenti sholat selesai sholat nah disitu nih gua mulai eee aduh mulai gak enak gua buka google map gua buka handphone kok eee handphone gue mapnya masih 4 jam 4 jam kan yang awalnya itu 4 jam 39 menit dan disitu gua 4 jam 37 menit otomatis berkurang cuman 2 menit doang kan sedangkan gua jalan itu udah 2 jam gua ngomong lah laki gua dateng gua ngomong ah ini gimana kenapa eee udah jam segini kok kita masih 4 jam lah gak salah jalan kan enggak atau gitu akhirnya setelah itu yudah ayo cepetan eee takut kemaleman gitu pas di jalan itu lu liat juga google mapnya bergerak iya gua selalu pantau gua selalu pantau tapi jamnya gak berkurang jamnya gak berkurang nah abis gitu udah lah lanjut aja karena emang udah disitu kan lanjut terus gua jalan jauh kena macet nah akhirnya tiba di eee gak macet udah gak macet lah akhirnya wah cepet nyampe nih karena udah gak macet dan disitu jalanan yang gue lewatin itu kan lurus lurus besar tiba tiba mengecil mengecil dan disitu laki gue ngomong salah jalan gak enggak atau gue gitu bener kok lurus terus kan kalo abis makin tuh kan mulai gelap 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 nah gua inget banget itu sekitar jam setengah delapan setengah delapan gua masuk kayak ke perkampungan gitu bang perkampungan tapi masih ada rumah masih ada rumah tapi gak ada orang jam segitu biasanya kan ada orang yang lalu lalang lah masih lah ada satu atau dua nah disitu gak ada disitu gak ada yaudah gak curiga gak apa terus ngikutin jalan dan jalannya itu semakin mengecil lagi yang tadinya besar kecil besar lagi kecil lagi kok gak nemu-nemu jalan lagi ya kata laki gue gua bilang enggak kok jalanannya bener akhirnya udah ikutin kita masuk ke satu jalan lebar jadi jalannya itu jalan-jalan raya tapi sepi gak ada orang kiri kanannya itu pohon besar kiri kanan pohon besar ah yakin nih jalanan yaudahlah ikutin aja pas lurus kan ada sedikit tanjakan gua nanjak belok tep ampuh motor gua mati sama laki gua bang dan disitu gua mulai aduh gila panik kan langsung handphone gua tuh langsung gua senterin karena gua takut di depannya itu ada mobil atau motor tabrak kan kita gak liat karena gelap gitu akhirnya yaudah itu gak ada penerangan sama sekali di jalan itu gak ada gak ada jadi maksud lu kayak lu di tengah-tengah hutan gitu iya gua masuk situ hutan tapi jalanannya bagus oke jadi kiri kanannya hutan ya hutan gelap dan gak ada yang lewat sama sekali gak ada gak ada yang lewat saat itu pas jalanan itu karena gua pegel ya megangin handphone buat senter jalan nah di atas tanjakan itu ada bengkel bang bengkel dan ada cowok sekitar 3 orang yang longkrong lah biasa kita berhenti di bengkel buat beli lampu tapi kita gak dibenerin disitu kita jalan beli lampu doang jalan ada satu tiang listrik udah disini aja deh nyala lampu seneng lah istilahnya ada harapan lah ya nah pas lampu gua nyala ada 300 meter itu lampu motor gua mati lagi bang pasrah gua disitu itu sebelum kejadian ini emang lampu motornya udah rusak apa baru sekarang ya baru itu doang baru itu doang dan ya aneh aja gitu cuman yaudahlah kita berpikir positif nah setelah kita lurus ngikutin disitu ada pertigaan itu yang bikin gua bingung ada pertigaan kanan tengah sama kiri di tengah-tengah dong nah abis gitu ngomong kemana nih kita aduh gak tau lah gak tau sih coba liat mapnya gua liat mapnya dan itu sinyalnya X akhirnya coba pake handphone satu lagi sinyalnya juga X gak ada sinyal jadi google maps itu gak berfungsi yaudahlah kita ambil kanan aja gua bilang gitu terus kata lakiku lurus aja lurus dari tadi kita gak nemuin jalan kali aja kita ke kanan kita nemuin jalan akhirnya gua disitu sedikit debat lah akhirnya dinurut juga ikut gua cuman bang anehnya pas gua belok kiri kan kalo jalan yang biasa kan yaudah jangan jalan aja tapi yang kanan ini yang gua pilih itu ada gapura ada gapura kayak gapura wisata cuman udah lapuk banget udah kayaknya udah gak kepake gitu yakin nih iya yakin gua disitu bersih kekeh kan yakin gitu kenapa kok lu bisa yakin banget bilok anak karena gua lurus gak nemu-nemu jalan dari tadi itu dari tadi itu gue laki gua disitu agak apa ya gak inilah ngesrek lah sama pilihan gua jadi kita jalan nah setelah jalan jalan lurus nah itu semakin gelap bang dari jalan yang sebelumnya posisi gua gak ada gak ada apa lampu motor mati gitu loh cuman handphone doang jadi kayak lu makin masuk ke hutannya gitu ya nah itu dia tapi yang gua aneh itu jalanan ya halus halus aspal gua disitu udah yakin aja jalan 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 gelapnya itu kayak kita merem nih terus kita melek tapi kita masih merem kayak gitu gelapnya gelap banget pokoknya cuman handphone ngandelin handphone udahlah jalan 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 buat kalian yang punya pengalaman horor nyata bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau dm instagram rj5 jalan terus nah tiba-tiba pas gua lagi diem-dieman diem-dieman nih gua di motor nah ada suara motor di belakang bang gua seneng dong ada suara motor yaudahlah yaudahlah alhamdulillah kata gua ada yang lewat berarti kan bisa numpang senter kan di depan kita ngikutin dia di belakang akhirnya set lewat lah itu bapak bapak kagak ngelaksun mungkin kita juga gak kenal kan sama kita yaudah dia lewat aja gua juga ngeliat laki gua ngeliat dia lewat set nah pas dia lewat kan ada tikungan nih otomatis kan ngilang dong ngilang terus gua ngikutin lah bapak bapaknya kemana gua kata laki gua tau kata gua gitu kan yaudahlah akhirnya udah kita abaikan kan disitu udah lurus terus jalan 10 menit kemudian nah bapak bapak itu bang lewat lagi dengan pakaian yang sama motor yang sama peci yang sama kata gua ngapa ya dalam hati nih kata gua ngapain tuh bapak bapak dia tadi lewat mungkin dia orang sini kan yaudahlah dari mana lewatnya belakang kan dia kan tadinya ngelewatin gua nih di depan harusnya kan dia di depan gua dong ini ada di belakang lagi nah udah selesai itu bapak bapak lewat kita gak ngikutin udah kita lewat terus naik motor gak lama bapak bapak itu lewat lagi dari belakang dari belakang dari belakang lagi gila gak lu bapak itu jalan cuma satu iya kan gua tadinya yang nengok sini kan akhirnya nengok sini gua gak mau nengok sini gua takut ketemu bapak bapak lagi gua diem juga gua kenceng gua takut kan gua handphone satu satu megangin gua pegel banget gitu mana ransel kan gua akhirnya setelah itu gua ngelewatin yaudah belok 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 nanjak udah hilang itu bapak bapaknya itu bapak bapak udah hilang kalo lo boleh jelasin lagi perawakannya kayak gimana iya umumnya bapak bapak umumnya bapak bapak gemuk gimana sih kayak bapak bapak abis sholat pake koko putih peci putih dia bawa motor meti nah terus setelah kita jalan terus kita jalan kita kan gak belok belok emang karena emang gak ada belokan cuman yang tiga itu doang kita ngikutin aja jalan nah setelah gua ngikutin jalan itu udah sekitar jam 11 malem dalam hati gua nih gua ngomong sama laki gua ayy kok kita dari tadi disini mulu sih gak tau kata laki gua terus gitu aku juga heran kata dia gak nemu belokan gak nemu apalah gitu disini mulu akhirnya yaudahlah jalan terus nah ada satu yang bikin gua petanda bang jadi kalo ada poster kayak bekas pil kada gitu kan suka ada tuh di pinggit pinggit jalan di paku gitu kan gua ingetin tuh dia kalo gua ngelewat itu lagi berarti gua emang diputer puter disitu udah jalan gua eh gak lama bener gua lewat situ lagi hancur mati gua hancur tadi kita disini udah berapa jam aduh gua ngomong yang gimana ini ini kita tuh diputer puter dari tadi disini mulu buktinya mana nah oke gua ngomong gitu ini poster dari tadi gua merhatiin ini kata gua gitu kan ini kita lewat sini terus kita balik lagi kesini di tiang sama tuh di pohon yang sama pohon pohon yang sama akhirnya gua berdoa lah disitu gua baca-baca gua selawatan juga dalam hati nah setelah itu gua ngelewatin jalanan besar lagi tapi sepi dan masih hutan kiri kanan hutan gua udah laki gua yang bikin gua lemes apa bang eh motor mau abis bensinnya kata gua gila dimana ada tukang bensin kan gak bakalan ada tapi gua berharap boleh dong ya mudah-mudahan aja dah kata gua gua nemu tukang bensin kata gua gitu nah pas tengah-tengah kan gua udah pasrah gua udah lemes gua udah pasrah nah ada di samping kanan gua itu ada warung bang warung makan warung makan lesehan warung makan lesehan adanya di kanan gua kan lapar nih dari sore kan gua belum makan kata gua bilang eh makan dulu yuk gua lapar kata gua gitu karena gua ngeliat ada warung lesehan ada cowok juga kayaknya pelayannya atau gak tau apa lagi beres-beres piring berarti itu restoran dong eh lesehan dong tempat makan dong gua bilang makan dulu yuk lapar enggak aku gak lapar kenapa aku kan lapar tapi aku gak atau dia gitu terus ayulah makan enggak atau dia gitu terus terus gua juga mikir gua gak kepikiran itu akhirnya gua langsung teringat iya ya mana mungkin di tengah-tengah hutan ada warung lesehan gitu loh bang yaudahlah gak jadi makan gue tapi gua inget banget tuh bang pelayannya itu cowok ya sekitar umur 20 tahunan itu pake baju kuning gua masih inget banget pake baju kuning ini lagi ngeberesin piring lagi ngeberesin piring udah kan normal dong ini sorry gua potong nih jalanannya tuh sekarang masih sama masih sama kiri kanan pohon hutan terus yang lu laluin tuh asfal halus asfal halus gua gak nemuin jalan jelek itu muat buat 2 mobil 2 mobil mungkin muat lah ya gak terlalu kecil gak terlalu gede tapi muat 2 mobil terus setelah itu gua diem kan gua bete gua lapar gak di berhenti akhirnya udah kita lurus aja ngikutin jalan nah setelah itu gua mikir kata gua udah udah gua gak pikiran takut tuh gua udah rasa takut gua udah gak ada bang karena gua udah kesel duluan gitu karena lu lapar ya karena gua lapar senggol bacok lah sih ya gua lapar gitu akhirnya pas dari situ gua ngomong kata gua dari tadi kita gak nemuin jalan kata gua udahlah disini aja kata gua gua disitu bang maksudnya udahlah disini aja istirahat gitu tapi laki gua keras gak mau kata dia ayo selama bensin masih ada mau sampe mana kata dia gitu gua juga udah capek gua kesel sama dia jalan aja terus jalan gua berdoa kata gua mudah-mudahan kata gua di depan ada tukang bensin kata gua gitu kalo gak rumah lah gua capek gua pengen tidur kata gua gitu gua liat gua liat mata lu sampe berkaca-kaca kenapa kak Elsa? gua takut gua gua nangis bang nangis bang saat itu karena takut takut banget takut gua gak bisa pulang karena nyokap nungguin kan terus gua takut ya pokoknya campur aduk lah disitu udah jam 12 malem kan udah jam 12 malem tuh itu gua kan lanjut jalan gak ada belokan karena masih kesasar kan muter-muter disitu akhirnya gua disitu berdoa ya mudah-mudahan kata gua kan gua ketemu jalan kata gua gitu terus berdoa lah sebisa gua dan saat itu gua SMS sama mertua sama mertua gua yang di kampung gua SMS bilang gini oke mah doain nih sama ayah semoga selamat sampai tujuan kata gua gitu nah gak lama dari situ entah ee Allah ngedenger doa gue gak lama gua keluar dari Gapura itu bang gak lama gua langsung keluar dari Gapura itu seneng dong ah lega gua disitu Gapura yang sama kayak tadi lu masuk tuh pas awal iya gua keluar gua keluar lagi dari situ jalan yang sama jalan yang sama jalan yang sama jadi gua ketemu pertigaan lagi jadi dari tadi lu cuman nyari buat keluar situ lagi ee karena emang gak ada jalan lain gitu nah bingung lagi kan ada dua nih yang belum gua lewatin akhirnya udah lah lurus kata lah kayak gua gitu yaudah gua ngikutin dua dia lurus nah lurus itu kan bensin semakin menipis nih bang semakin sekarat gua bingung disitu jalannya semakin gila menurut gua kalau yang tadi kan yang masuk gang Gapura itu kan cuman pohon hutan yang kayak gitu kayak gitu nah yang tengah ini yang baru yang sekarang ini gua ambil itu lebih parah bawahnya tuh jurang atasnya tuh tebing jadi ada tebing jadi ada tebing jadi ada tebing jadi kita jalan di bawahnya dan sebelah sini tuh jurang tapi jalannya halus jalanannya halus tapi masih agak gede jalannya atau udah mengecil 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 berarti kiri lu langsung jurang ya jadi kalo misalkan gua kurang-kurang konsentrasi ada mobil depan udah kita gak keliatan kan gitu karena emang lampu motor masih mati udah pasrah disitu gua kata-kata gua sebelah sini maksudnya gua ngomongnya kanan-kanan dikit kata gua gitu karena ke kiri itu bang serem banget gua ngeliatnya curang dan gua ngeliat ke atas itu tebing gitu gua makin curam gua pikir makin takut guanya yaitu mau gimana bang kita udah gak ada pilihan lagi kan disitu jalan belokan gua lurus pokoknya jalannya itu kayak naik gunung muter iya kan kan kalo gunung kan semakin najak semakin banyak elokan kan nah disitu gua ketemu sama ibu-ibu warung bensin doa gua kata gua ah bodo amat mau apa kayak yang penting gua pulang sih punya bensin gua ngeliat kok ada warung kayak remeng-remeng gitu warung karena si ibu itu pakenya lampu patromak zaman dulu jadi dia tuh ngewarung pake patromak bang gua melipir dong seneng banget gua jadi ada di pinggir jalan itu ada biasa bensin eceran gua beli disitu dan disitu gua ngomong sama laki gua gini udahlah kita tidur disini aja kata gua gitu apaan sih kata dia gitu gua bensin gua bensin berapa 20 ribu neng seliter gua kaget dong yaudah gua diem yaudah dua aja kata gua gitu dalam hati nih gua ngegrut tuh gila bensin 20 ribu kata gua gitu berarti bener itu bukan setan ya gua gak tau kata gua gila bensin 20 ribu tapi gak apa-apa lah yang penting gua bisa pulang kata gua bisa keluar dari sini kata gua gitu setelah itu udahlah kita istirahat disitu gila muka laki gua itu udah capek banget bang dari jam 2 sore eh jam tengah 3 kan sampe jam 12 hampir lebih setengah 1 itu setelah itu dudukan di baleknya gua ngemerhatiin tuh ibu-ibu gua ngemerhatiin dalam hati gua kok ini ibu-ibu berani jualan malem-malem sendirian gitu apa gak takut di depan gua ini bang tebing tebing nah ibu-ibunya dibawahnya warungnya kalo longsor gimana dia sendirian loh gak ada suaminya pake lampu patromak udah tua udah tua sekitar umur 60 ada kali nah gua nanya sama ibu-ibu itu ee bu intinya kan gua ngomong tuh pake bahasa Sunda tapi intinya gini bu ini daerah mana ya terus emang neng mau kemana kata dia gitu saya mau ke Cianjur oh masih lama neng emang ini dimana bu ini di Subang kata dia gitu kaget dong gua Subang dari sore gua di Subang dari sore gua di Subang sekarang masih di Subang akhirnya udah tuh kabutlah gua udah udah ayo jalan lanjut gua jalan bensin udah lumayan kan lanjut gua jalan tanpa arah dan tujuan udah ngikutin jalan aja terus nah sekitar jam 1 gua ketemu sama mobil kecelakaan kata gua gila ini dalam hati ada yang kecelakaan jangan kan rumah warga dalam hati gua jangan kan rumah sakit gitu maksud gua rumah warga aja disini gak ada kata gua gitu bang nah akhirnya karena ada anak kecil kan di dalam mobil itu ada anak kecil terus bapak-bapak di pinggir jalan kayak gini nih kayak seakan-akan dia itu minta tolong sama kita yang gua ngomong ayo tolongin kata gua gitu kan gua gak tega ngeliat anak kecil gitu loh udah tolongin kata gua gitu kata laki gua gini nolongin orang kita ajak sekarang tuh butuh pertolongan kata dia gitu udah janganlah tuh kata dia gitu udah cepetan setengah berhenti kan sekitar 50 meter tuh yang bapak-bapak tuh kan kita berhenti dulu sebentar udah kamu pegangan yang kenceng aku mau ngebut kata laki gua gitu akhirnya gua pegangan yang kenceng laki gua ngebut terus ngebut jadi gak nolongin itu bapak-bapak dan disitu dalam hati gua nih maafin kami ya pak gak bisa nolong akhirnya gua penasaran bang gua penasaran gua nengok ke belakang terus di motor itu gua nengok ke belakang anjir gila itu mobil gak ada bang hilang padahal jaraknya itu gak terlalu jauh gua langsung merengutkan gua langsung ciut lah disitu gua langsung ciut udah gua diem disitu seribu bahasa gua diem gua gak bantah lagi gua diem terus berarti suami lu tuh udah tau makanya gak mau nolongin nah itu dia bang jadi ternyata pas udah nyampe rumah nih laki gua tuh ngeliat di belakang mobil itu ada sosok gede banget hitem makanya laki gua kenapa gak mau nolongin itu alesannya tuh itu cerita pas udah di rumah pas disitu gak dia nah disitu gua kita turunan nih abis nanjak kita turun kita turun lagi kok ada turunan ya turunnya tuh lumayan curem tadi kita nanjak curem sekarang turun curem ya kan turunan pelan-pelan banget gue pelan-pelan banget pas udah ngelewatin turunan itu kan ada jalan sedikit datar sedikit datar gitu kan gua kan diem-dieman tuh lama tuh dari semenjak kecelakaan itu nah gua nengok gua nengok ke kiri dan tiba-tiba lu tau gak apa yang gua liat bang aduh anjir gua ampe keringetan ya gua ngeliat sosok yang seumur hidup gak pernah gua liat rambutnya panjang banget rambutnya panjang jadi ini pohon nih terus kayak dia tuh kayak gini nih ngelew di pohon dia gak ngelantungan dia gak berdiri tapi dia nyamping gitu ya kayak nonggol aja palanya gitu gua langsung disitu bang gua langsung diem gua udah keringetan keringet dingin gua takut dan disitu mungkin karena pelukan gua makin erat mungkin laki gua ngerasa jangan diliatin kayak gitu kan udah baca doa aja kata dia gitu setelah itu gua saking gua takut mungkin gua gak bisa pingsan saat itu ya mungkin kalo gua bisa pingsan mungkin gua pingsan saat itu gua gak bisa pingsan bang dan gua disitu jujur gua sedikit-sedikit gua ngompol disitu gua gak berasa lah gimana sih namanya orang udah ketakutan banget gua yaudah ngalir aja gitu cuman untungnya gua diem gak ngomong gitu itu jelas banget lo liat gua ngeliat tuh jelas karena di jalan ini pohon nih yah 10 langkah lah ya jadi si kuntinya lagi kayak gini iya ngeliatin gue makanya kenapa gua langsung disitu keringet keringetan dingin gak karuan sampe gua maap gua ngompol disitu nah gua jelas banget gua ngeliatin tapi mukanya gak ngeliat mukanya enggak jadi gua sih hitam banget pokoknya hitam hitam semua hitam jadi mungkin itu kunti itu mungkin hitam kali ya hitam aja jadi gua ngeliat rambut sama setengah badannya doang yang putih nih pake putih gitu karena mungkin dia nongol di pohon begini jadi gua gak ngeliat keseluruhannya dia gitu wah gua disitu tapi suami lu liat juga? gua gak tau dia ngeliat apa enggak tapi intinya pas gua langsung ada refleks yang beda dia langsung ngomong udah jangan diliatin gitu suami lu tau lu ngompol? taunya itu udah agak lama apaan ya anget-anget gitu enggak ngompol lu ya agak atau gua gitu gua gengsi lah walaupun udah suami itri gua gengsi kayak gitu bang akhirnya gua jujur gua ngompol bukannya dia gimanain gua malah dia ketawain gua wah wahse banget disitu dia ngetawain gua bang karena gua ngompol gua disitu udah gak bisa gimana-gimana nah abis gitu setelah itu bang jalan kan gua jalan itu sekitar jam setengah 2 ya setengah 2 malem tiba-tiba gua tuh ngomong gini udahlah kita tidur dulu dimana kek kata gua gitu udahlah ngampar kata gua gitu maksudnya gua udah cape gitu loh bang gitu udah lelah gua lapar gitu kan dari siang tadi ya dari siang gua mau makan gua makan dan naik motor dan juga gua gak tau itu gua dimana maps itu masih belum enggak ada berfungsi enggak ada nah setelah itu kata gua udahlah yuk kata gua berhenti dulu dimana kek di pinggir up pokoknya berhenti lah intinya gue pengen duduk gitu oke gua enggak enggak berhenti nah setelah itu gua diem gua solawatan yang gua bisa lah gua baca-baca yang gua bisa terus itu sekitar gua inget banget jam 2 lewat eh jam 2 jam 1 lewat 50 gua inget banget gua pas banget gua ngeliat handphone tiba-tiba di belakang di belakang gua nih ada mobil kenceng banget gua kan udah udah lemes ya disitu laki gua juga udah mungkin tenaganya udah abis lah karena kan capek disitu kita jalan santai mobil di belakang kenceng tuh 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 wah sana gila kak udah mati ya terus abis gitu dia nyalip nyalip kita eh ada mobil tuh kata gue gitu yaudah yang ikutin dia nanya pake bahasa sunda yang intinya tuh gini kang mau kemana gitu nah mau ke cianjur kata dia gitu yaudah yuk ikutin mobil saya kata dia gitu wah lega dong bang Alhamdulillah akhirnya gua ini orang beneran mati lumayan setengah jam lah setengah jam abis itu bang itu gua gak tau nonggolnya dimana gua tiba-tiba tiba-tiba gua pas keluar terus angin berhembus jalan raya rame rumah makan ada pom bensin ada semuanya ada gila kata gue ya gua sampe gua sampe gini kang kalo ke cianjur lurus ya nanti belok kanan kata dia gitu yah makasih kata laki gua gitu udah ada papan jalan juga kan papan jalan gitu nah udah melipir dulu kata gua gitu kan gua melipir lempengin kan gua pegel banget jadi pengen ini gua berhenti di kayak warung yang udah tutup gua duduk disitu gua kayaknya kayak gila gua tadi masuk ke hutan kata gua gitu terus udah yuk kata laki gua gitu kan kita kan berhenti itu kan otomatis motor dimatiin dong bang nah udah nyari makan mau nyari makan nih gue udah jadi pas dinyalain motornya lampunya hidup gila kata gua terus sama laki gua digetok-getok kan mati lu mati mati gua udah gak butuh kata dia gitu kan hidup gak mati mati ternyata emang hidup gak kenapa-napa lah sampe cianjur yaudah itu motor gak kenapa-napa lampunya hidup aja disaat kita gak butuh dia hidup gitu loh udah rame udah lah udah segala makan segala macem sampe akhirnya di cianjur itu kita di ketemu sama komunitas motor dari suami ada kan lebaran juga saat itu jadi silaturahmi dulu nah disitu gua langsung ngeteh makan banyak lepar gua tidur bang jam setengah tiga setengah tiga udah yuk bangun yang nongkrong yang kopdar itu udah pada pulang kan udah yuk bangun pulang gua gak kuat pulang kata gua gitu akhirnya inilah biasa lah nyewa check in gua disana udah sampe pagi pulang nyampe jam 12 siang sampe rumah rumah lu iya di tanggerang tuh ke tanggerang tapi setelah kejadian itu udah normal-normal lagi gua kejadian itu sebenernya gua normal dua hari kemudian gua masuk kerja dan gua drop disitu gak masuk kerja seminggu karena gua seminggu sakit sakit gua udah ke rumah sakit rumah sakit lumayan besar ya di tanggerang gua di cek disana karena emang gua udah lemah takutnya kenapa-napa akhirnya gua di cek lab juga kata dokternya kenapa-kenapa kata dia gitu gak ada penyakitnya darah juga semuanya normal terus kenapa gua sakitnya kenapa itu gua ke rumah sakit sakitnya gimana? panas atau gimana? jadi kalo malem nih ya kalo malem gua tuh kepanasan kalo malem tuh kepanasan masih gerah padahal kan di karena kan kayak kipas ada AC juga ada gerah gak kuat gitu terus itu gua berobat lagi ke rumah sakit yang beda hmm gua di cek lab lagi disitu setelah itu gak akan apa-apa mba kata dia gitu kata laki gua gini kesambet lu mah gak usah ke rumah sakit akhirnya gua pulang ke rumah nyokap gua gua pulang ke rumah nyokap gua gua dianterin kata nyokap gua kenapa emang dari mana gua ceritain dong yang tadi gini gini kata nyokap gua yaudah itu mah emang bukan sakit dokter kesambet kali kata nyokap gua gitu akhirnya nyokap gua ada tukang urut lah disana gua diurut semuanya pres Alhamdulillah dua hari gua langsung bisa kerja lagi karena seminggu itu bang gua gak kerja hehehe semenjak ketemu sama gitu tapi setelah itu udah sehat dan normal kembali setelah itu gua alhamdulillah sampai sekarang masih sehat lah dan gak lagi deh gua nge-play gitu hehehe itu dia guys sebuah kisah yang luar biasa sekali dari kak Elsa ya dimana dia sempet muter-muter tersesat cukup lama juga ya dari abis maghrib sampai dini hari ya hehehe sebelum gua airi ada beberapa pertanyaan yang pengen gua tanyain berarti lu tersesatnya itu di hutan Subang itu ya 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 soalnya gua nanya itu sama yang ibu-ibu kalo kita itu itu di Subang namanya hutan Subang kalo namanya hutan Subang sih gua gak tau tapi intinya saat itu gua ada di Subang dan lu sempet mikir gak sih kayak ngelakuin apa gitu bisa sampai tersesat kayak gitu ngelakuin apa apa yang gua lakuin istilahnya sekarang udah boleh ya kan karena gua udah menikah tapi gak sih cuman mungkin ada satu kebohongan yang gua bohong sama nyokap gua gua bilang gua pulang hari Minggu nyatanya gua nyampe hari Senin dan nyokap gua disitu udah masak banyak dan gua belum dateng namun gua datengnya hari Senin oh hmm mungkin itu sih yang seinget gua ya karena selebihnya sih enggak jadi nyokap gua tuh nelfon mau pulang hari apa teh hari Minggu nah sedangkan gua hari Minggu masih di sana hehehe jadi gua nyampe nyari Senin dan itu pun siang tapi ee pada saat itu kan suami lu yang ada di depan lu ya tentu kan lebih serem yang ada di depan dia ngalamin hal yang mungkin lu gak alamin gak pada saat itu ee dia sih ngomong ke gue pas nyampe rumah tuh cerita yang ketemu yang sosok hitam gede itu terus yang kedua ee kenapa gua suruh turun tuh di motor dan tau gak yang dia lihat itu di ransel gue itu gak tau apa ee panjang kayak rambut cuman gua gak tau tapi dia gak ngomong sama gue dan gua juga emang rasa sih itu berat padahal gua di tas gue itu gua bawa snack doang snack oleh-oleh yaa berarti sisanya sama semua yaa mulai dari yang bapak-bapak naik motor berpeci sama sama yang kecelakaan gak tau yang gak ada yaa tapi nih gua pengen nanya nih sama lu pada saat itu lu sempet baca doa berpergian gak sih? enggak ee mungkin karena itu juga kali yaa gua gak doa karena lupa kali yaa iya mungkin karena seneng kali yaa liburan mau liburan lupa gua gak doa sama sekali emang gak doa gue disitu gua rasa cukup demikian yaa episode om amat pada kali ini makasih banyak nih kak Yasa telah meruangkan waktunya iya om kajar sama ambil baiknya dan buang buruknya kalo lagi berpergian jangan sampe lupa deh yaa baca doa karena emang kadang suka lupa bagi sebagian orang juga kadang suka nyepelein yaa iya padahal itu sebetulnya dahsyat banget yaa baca doa itu yaa dan dengan adanya cerita-cerita seperti ini jangan malah menjadikan kalian takut akan tetapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya gua Fajar Aditya KELSA RJ5 undur diri ciao terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih